Hai guys, selamat datang di Doyan Wisata. Ketika kamu mengunjungi Jawa Timur, maka wajib untuk mengunjungi Nganjuk. Nganjuk merupakan kota tetangga Ponorogo, Kediri, Jombang, dan Bojonegoro. Di Nganjuk, kamu bisa menjelajahi keindahan alam dan belajar sejarah juga. Saya Atis dari Doyan Wisata, yuk sama-sama kita majukan masyarakat sekitar Nganjuk dengan berlibur ke tempat wisata lokal. Tapi sebelum mulai ke nomor pertama, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update destinasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Watu Lawang Objek wisata ini berada di kaki Gunung Wilis. Sehingga jika kamu kesini, kamu akan disuguhkan dengan panorama gunung yang menawan. Objek wisata yang pertama kali dibuka pada tahun 2007 ini, Doyan Wisata sarankan untuk kamu yang suka dengan kegiatan mendaki atau yang sedang mencari tempat wisata dengan pemandangan indah. Di objek wisata ini, kamu juga akan menemukan batu gapura yang merupakan ikon Watu Lawang. Air Terjun Sedudo Air Terjun Sedudo Di Desa Ngeliman, Sawahan Nganjuk Air Terjun ini sangat memukau karena airnya jatuh dari ketinggian 105 meter. Untuk mengakses air terjun ini juga mudah, baik dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Pastikan kamu memasukkan air terjun Sedudo ke dalam daftar kunjungan kamu di Nganjuk. Air Terjun Singokromo Tempat liburan di Nganjuk selanjutnya adalah Air Terjun Singokromo. Air Terjun Singokromo merupakan air terjun dengan aliran air yang deras. Ya, meski ketinggian air terjunnya hanya 20 meter, namun aliran airnya seringkali sangat deras. Di bagian bawah air terjun ini terdapat area kolam yang dapat digunakan untuk menikmati dan bermain air. Dibandingkan dengan beberapa objek wisata air terjun lainnya di Nganjuk, air terjun ini memang masih sangat terjaga kealamiannya. Taman Nyawiji Pada awal tahun 2023 ini, Nganjuk melaksanakan agenda untuk meresmikan sebuah taman dengan luas 1 hektare. Taman itu adalah taman Nyawiji ini yang tentu saja harus masuk ke daftar kunjungan kamu selama di Nganjuk. Ini adalah tempat wisata yang cocok untuk kamu yang tidak ingin mengeluarkan budget besar selama berlibur. Di sini kamu bisa bersantai dengan keluarga menikmati suasana taman sambil menikmati kuliner jalan dan semua fasilitas yang disediakan di sini. Air Terjun Roro Kuning For your information, sebagian besar tempat wisata di Nganjuk adalah air terjun. Salah satunya adalah air terjun Roro Kuning yang terletak di desa bajulan kecamatan Loceret, Nganjuk. Air di sini jatuh dari puncak mengalir melalui bebatuan. Selama di sini, kamu bisa menikmati pendakian air terjun dan berenang di kolamnya. Kamu juga tidak hanya bisa menikmati keindahan air terjunnya saja, namun juga bisa menikmati beberapa aktivitas outdoor lainnya seperti outbound, berkemah, berenang, bahkan mencoba beberapa makanan lokal di sana. Bendungan Semantok Taukah kamu jika bendungan terpanjang se-Asia Tenggara ada di Indonesia? Ya, tepatnya di Nganjuk bernama Semantok. Bendungan dengan biaya pembangunan Rp 2,5 triliun ini berdiri dengan ketinggian 38,5 meter, dengan puncak bendungan mencapai 3.100 meter. Tentu saja bendungan ini dibuat untuk keperluan-keperluan tertentu. Tapi selain untuk keperluan tersebut, bendungan ini juga telah menjelema menjadi salah satu objek wisata yang ramai dikunjungi. Waduk Putuk Rejo Memiliki fungsi yang hampir sama dengan bendungan tadi, Waduk Putuk Rejo ini juga telah lama digunakan sebagai tempat di mana warga lokal dan luar untuk pergi bertamasya atau berlibur. Bukan hanya keindahan dari waduk ini saja yang bisa kamu nikmati, tetapi juga berbagai fasilitas yang sengaja disediakan untuk pengunjung. Beberapa di antaranya ada perahu, bebek kayu, jogging track, dan lainnya. Warna Wisata Sendang Putri Wilis Tidak jauh dari lokasi air terjun Singokromo, terdapat objek wisata berupa mata air yang sangat menarik untuk dikunjungi. Nama tempat wisata tersebut adalah Mata Air Putri Wilis atau yang lebih dikenal sebagai Warna Wisata Sendang Putri Wilis. Ini menawarkan daya tarik utama berupa mata air yang dapat digunakan untuk berenang, berendam, dan bermain air. Berada di daerah dataran tinggi yang bebas limbah pabrik, air yang mengalir di mata air ini sangat bersih dan jernih. Air Terjun Watulumbung Tempat wisata di Nganjuk selanjutnya adalah Air Terjun Watulumbung. Air Terjun Watulumbung merupakan salah satu tempat wisata baru di Nganjuk yang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Objek wisata ini menawarkan daya tarik utama berupa panorama air terjun yang sangat indah dengan aliran air yang sangat landai. Banyak juga wisatawan menyebut air terjun ini air terjun Tetesan Mbun. Bukit Cintang Ngepeh Loceret Nganjuk Bagi kamu yang suka berpetualang dan trekking, Kabupaten Nganjuk di Provinsi Jawa Timur ini bisa menjadi destinasi yang menyenangkan. Wilayah ini memiliki beberapa dataran tinggi yang menakjubkan untuk dijelajahi. Salah satunya disebut Bukit Cinta atau Love Hill. Lokasinya berada di kecamatan Loceret. Tepatnya berada di desa Ngepeh. Bukit ini tidak hanya menampilkan panorama yang indah, tetapi juga menyimpan beberapa cerita misterius. Untuk menikmati semua keistimewaan tersebut, wisatawan harus naik ke atas bukit terlebih dahulu. Namun mungkin perlu upaya dan waktu. So guys, itulah tempat wisata terbaik di Nganjuk pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like and share ke teman kamu ya, biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan doyan wisata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.